Hai semua, terima kasih sudah klik video aku. Harapanku kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Insya Allah setiap hari Rabu aku akan upload tentang financial, mengatur keuangan gitu. Nah, di video kali ini aku akan mencoba membuat budget request dari Mbak Hanifah Adianti untuk gaji Rp2.350.000 dengan pengeluaran seperti cicilan KPR Rp1.1 juta kemudian keperluan bayi yang nilainya Rp250.000 kemudian untuk kuota Rp100.000 dan pengen bisa savings dan kasih orang tua. Oke, gimana sih caranya versi aku ya kali ini? Dan jika teman-teman punya versi yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke, check it out. Sebenarnya mengatur keuangan itu bisa dikatakan sulit ya. Di tengah gempuran pasar lokal, promo-promo, diskon-diskon. Jadi kadang-kadang yang semula sudah kita buat, sudah kita rapikan nih financial kita, keuangan bulanan kita, ujung-ujungnya tetap aja bocor. Nah, sebenarnya di sini kita butuh komitmen untuk mengatur keuangan itu. Komitmen ini tidak hanya serta-merta untuk kita sendiri, tetapi orang di sekitar kita. Bagaimana caranya orang di sekitar kita ini mengerti dan memahami bagaimana cara kita mengatur keuangan, terutama yang berumah tangga, antara pasangan suami istri dan juga anak. Nah, di sini aku coba untuk membuat budget ya. Mengatur keuangan untuk gaji Rp2.350.000, tetapi harus ada tabungan dan bisa ngasih orang tua juga. Untuk besarannya sendiri belum aku cantumkan di sini ya, untuk tabungan dan ngasih orang tua. Jadi yang pertama itu aku mau menuliskan kewajiban dulu, besaran-besaran untuk kewajiban. Kewajiban di sini seperti yang pertama tadi, membayar cicilan KPR rumah. Cicilan KPR rumahnya itu Rp1.100.000. Kemudian yang kedua, jelas untuk pembayaran listrik dan air. Di sini aku budgetkan Rp150.000. Dan yang terakhir, kayak ada iuran-iuran. Misalnya, iuran sampah, atau iuran tipik kabel, atau yang berhubungan dengan iuran-iuran lah intinya, itu Rp50.000. Kalau misalnya di rumah tangganya itu tidak ada iuran, boleh deh Rp50.000-nya ini dijadikan sebagai dana darurat. Selanjutnya, untuk pengeluaran tambahan di luar kewajiban ya, pengeluaran tambahan ini sewaktu-waktu bisa kita ubah, sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, untuk biaya makan, aku masukkan Rp450.000. Nanti bagaimana sih caranya bisa mengatur Rp450.000? Intinya bisa ya, asal kita bisa mengatur pola makan dengan baik, dengan pola makan sederhana aja, tapi berkualitas gigi yang sama. Nah, ya intinya kita aja sih yang ngatur sebenarnya gitu. Kalau di Kalimantan aja bisa dengan uang Rp450.000 per bulan, apalagi di Pulau Jawa ya, yang notabene itu lebih murah harga barang-barangnya. Jadi, untuk biaya makan Rp450.000, kemudian untuk kebutuhan bulanan Rp70.000, kebutuhan bulanan ini kayak sabun-sabunan, sabun cuci pakaian, dan seterusnya. Kemudian, untuk kebutuhan bayi, seperti yang disampaikan di awal tadi, Rp250.000. Kemudian, untuk kuota, kuota ini perlu juga ya, untuk berkomunikasi, Rp100.000. Untuk total kewajiban, disini nilainya sebesar Rp1.100.000 tambah Rp150.000, berarti Rp1.300.000. Itu kewajiban, biasanya kewajiban ini sudah harus disisihkan di awal ya, nggak boleh di akhir. Harus di awal pokoknya, sebelum pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kemudian, untuk total pengeluaran tambahan ini, aku totalkan aja, jadi semuanya sebesar Rp870.000. Nah, jadi gaji dikurangkan dengan kewajiban, dikurangkan dengan pengeluaran tambahan, dan nanti akan ketemu sisa uang yang nantinya bisa kita substitusikan ke tabungan dan ngasih orang tua. Sisa uang yang ada Rp180.000, berarti nantinya harus dirutinkan ya, tabungan itu disisihkan di awal Rp100.000, dan untuk orang tua mungkin Rp80.000. Intinya sih, bukan besarannya untuk ngasih orang tua ini, tapi bagaimana caranya kita memberikan perhatian dalam bentuk, mungkin untuk saat ini materialnya nggak seberapa, tapi next time mungkin bisa ditingkatkan. Untuk meningkatkannya, mungkin kita bisa lihat dari bagian kayak pengeluaran tambahan ini. Mungkin disini aku bisa melihatnya di kebutuhan bayi. Walaupun kebutuhan bayi ini misalnya nggak bisa diganggu-gugat ya, karena memang berkaitan dengan gizi dan kebutuhan anak ya. Tapi pada dasarnya kan untuk kayak produk susu dan produk Pampers itu bermacam-macam. Jadi kita bisa milih aja produknya itu yang harganya murah, tapi kualitasnya sama. Jadi kita cek aja harga termurah, tapi kualitasnya yang sama dan tidak menyebabkan alergi terutama ya bagi si bayi. Jadi disitu mungkin kita bisa aturkan. Kalau misalnya ternyata bisa kurang, berarti sisanya bisa kita substitusikan ke dana orang tua. Nah sekarang aku lagi membuat untuk kebutuhan makan. Disini kebutuhan makan kan tadi anggarannya Rp450.000. Yang pertama mungkin untuk beras. Jadi beras ini aku anggarkan Rp80.000. Mungkin nanti bisa disesuaikan kembali dengan daerah tempat tinggalnya ya, berapa harganya. Kemudian yang kedua, untuk protein. Protein ini yang berkaitan dengan lauk pauk ya. Itu aku anggarkan Rp40.000 per minggu. Dikalikan 4 berarti nantinya Rp160.000. Kemudian untuk sayuran, sayur mayur, aku budgetkan Rp30.000 per minggu. Jadi Rp30.000 kali 4 nanti Rp120.000. Intinya untuk protein dan sayur ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan aja ya. Mau Rp50.000, Rp20.000 atau Rp40.000, Rp30.000 bisa diatur kembali. Kemudian untuk beli buah jangan lupa ya, supaya 4 sehat 5 sempurna intinya. Walaupun tidak genap 5 sempurna, tapi at least bisa 4 sempurna lah. Di sini buahnya itu aku anggarkan Rp20.000. Cari yang murah-murah aja. Kalau misalnya bisa nanam di kebun belakang rumah atau pekarangan itu lebih bagus. Kayak nanam papaya itu lebih murah ya. Kemudian untuk minyak goreng, aku anggarkan per liter aja. Satu liternya itu Rp25.000. Dan kemudian untuk gas di sini, aku ambil yang 3 kg aja Rp25.000. Dan yang terakhir, untuk bumbu-bumbu, lain-lain itu kayak tepung-tepungan, gula, garam, dan lain sebagainya. Itu aku anggarkan Rp30.000. Jadi kita lihat totalnya berapa ya. Setelah aku totalkan, ternyata lebih Rp10.000. Jadi di sini harus ada yang dikurangin. Jadi aku ambil aja yang lain-lainnya ini menjadi Rp20.000 aja. Jadi supaya genap Rp450.000. Jadi totalnya tetap genap ya Rp450.000 untuk biaya makan. Nah ini cara aku mengaturnya. Mudah-mudahan apa yang aku buat ini bisa bermanfaat ya. Dan jika teman-teman lain nih, kalau punya cara yang lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing pengetahuan ya. Dan insya Allah bisa jadi pahala atau amal kebaikan. Baik sampai di sini video aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!